Intro Jangan mentang-mentang cantik sekaya punya perusahaan sendiri terus jadi bisa ngerebut suami orang ya Saya gak ngerti apa maksud kamu sih Gak usah pura-pura gak ngerti deh kamu mau nikahin mas Lukman kan Nikah? Kayak gak ada laki-laki lain aja ngerebut suami orang Dasar pelakor Mah apa-apaan sih kamu? Bikin malu aja Eh langsung aja kamu bikin dia malu kenapa? Mas Lukman bawa istri kamu keluar dari ruangan saya Takor Keluar Bentar lagi juga aku meninggal terserah kamu mau nikah sama siapa aja Mah kamu denger dulu dong penjelasannya Tapi selama aku masih hidup jangan pernah kamu coba-coba sekalipun Mah demi Allah aku tuh ngomong soal proyek sama Tisa Aisan Kelisa aku denger kok semuanya Sabar aja bentar lagi juga rencana kamu terwujud Yang bentar lagi terwujud itu proyeknya mah Maksudnya punya tanah udah nyerahin sertifikatnya dan proyek itu mau jalan Terus sekarang gak tau deh setelah masalah ini masih jalan gak ya proyeknya Oh gitu yaudah maaf Yaudah kamu tunggu di mobil ya Biar aku jelasin dulu sama Tisa Tunggu di mobil Soal judul saya memang kurang beruntung mas Tapi saya punya harga diri Dan saya gak mungkin nikah sama suami orang Atas nama Winda istri saya Saya minta maaf ya Mas Lukman saya sudah dibikin malu sebagai pimpinan di perusahaan ini Sebaiknya Mas Lukman keluar dari ruangan saya Mah Kalau aja kamu bisa nanya emosi kamu Kejadiannya gak bakal begini Proyek udah aku rencanain lama-lama Gak hancur seperti ini Konyol semuanya nih Ya kalau kita udah minta maaf tapi dia gak mau Yaudah lah gak usah dibahas terus-terusan Aku tuh nyeselnya karena aku udah lama Rencanain proyek ini Yang kamu seselin apa? Kehilangan Tisanya atau kehilangan proyeknya? Mah Baru aja kita bahas Kamu malah balik lagi ke situ Perusahaan kayak Tisa gitu juga banyak kok Ntar aku kenalin deh temen-temen aku ke kamu Kecuali kalau emang kamunya masih mau ngejar-ngejar Tisa ya Wah bentar lagi juga aku meninggal Mah Cacap Cacap Ya sayang kamu usah sedih Kenapa sih? Kamu tidur ya besokan sekolah Aku gak mau tidur pak Oh ini kamu udah malem Memang kamu gak ngantuk Kalau papa tau ini udah malem Kenapa Mama sama papa masih bertengkar Enggak kosah ya Papa janji sama kamu ya Papa sama mama gak akan berantem lagi Ya sayang Udah kamu musti rahat ya Ayo Baca 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 Sayang Kamu kenapa? Dari janji sakit pak Ya udah ya udah Sekarang kita ke dokter ya Ma Mama Apaan sejapnya papa Sakit saya Saja kenapa pas? Tadi katanya dadanya sakit Mau udah ajak dokter Tapi dia gak mau Katanya udah enak kan Ya udah Kalau anaknya udah enakan Suluh istirahat aja Musah ke dokter lah Kirain ada apa Terang teriak Ya udah sayang kamu istirahat ya Ayo Masa 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 Ramalau Ting Maha Gak jol Gak lagi mau dikocok Abisannya Coba Aduh Pusuri Apatlah Semuanya Dari mana sih? Iya Dari mana aja Aduh Gak mungkin juga aku bilang Kalau aku cuci darah Karena menderita Denggel ginjal Eh Kok bengong sih? Lagi mikirin itu tuh Sebel sama sekolah Dan caca Libur-libur gini Mintanya rapat aja Makanya semuanya yuk Cobain nih makanannya Minumannya yuk Aduh Aduh Apa pengen sih? Tapi takut gigi aku sakit Soalnya semalam aku udah mimpi Mimpi apa? Mimpi gigiku lepas Wah Itu sih Tanda-tanda Tanda-tanda apa? Tanda-tanda Kematian Bisa jadi sih Tapi Banyak juga loh Tanda-tanda kematian itu Misalnya Ada burung gagak Atau burung aneh lainnya Pada malam hari Di atap rumah kita Katanya juga sih Kalau misalnya Foto pernikahan kita jatuh Itu salah satu Tanda kematian juga Cincin kawin patah Katanya tanda-tanda kematian juga Ada juga loh Tanda-tanda kematian Melalui penyakit Contohnya Orang Yang hidupnya Udah mulai sibuk Dengan cuci darah Mendekat kematian juga tuh Eh Ginda Mau kemana? Ma 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 Mereka itu gak tau Kalau kamu cuci darah Ya tapi kan itu kan Tanda-tanda Kalau aku gak sakit Kalau umur aku panjang Juga gak mungkin Mereka ngomong kayak gitu Ya itu semua Cuma kebetulan Emang kamu sama aja Kayak yang lain Gak percaya sama aku Cukan Banyak juga loh Tanda-tanda kematian itu Misalnya Ada burung gagak Atau burung aneh lainnya Pada malam hari Di atas rumah kita Burung gagak Ini suara burung gagak Cepetan kamu usir burung gagak Dari atas rumah kita sekarang Gimana ngusir ya Ma Itu kan burung liar Aku gak mau tau Pokoknya kamu ngusir aja Pokoknya gak boleh ada di atas kita Udahlah Kamu usah pikir yang aneh-aneh Yaudah Kalau kamu gak mau ngusir Aku yang ngusir burung gagak sendiri Eh Ma Ma Pergi burung sialan Pergi Ma 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 Eh Pelan-pelan Gak usah teriak-teriak Gak enak Gak enak Gak enak sama tangga Udahlah Sini Biar apa yang Nimpuk ya Udahlah Dari tadi kek Sedikit lagi tuh Ke atasnya Tuh Gak pergi burungnya Udahlah Masuk Eh Ma Ma Manas Mah Hei Jangan dikejar lagi Eh Mah 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 Udah mah Jangan Tuh kan Pecah mah Genteng orang Pak Luman Tunggu Kalau Pak Luman Tidak suka dengan saya Jangan begini caranya Eh Pak Bu Saya minta maaf ya Ini Istri saya Dia Takut sama bulung gagak Saya gak mau tahu Pokoknya Pak Luman Harus ganti semua Genting rumah saya yang pecah Iya bu Pasti saya ganti Besok ya Sudah Saya tunggu besok Tuh kan Kita jadi gak enak sama tetangga Makanya kamu tuh jangan berlebih Yaudah makanya lain kali tinggal bayar aja sih L.,tega 6 6 7 6 7 6 8 10 10 13 220 150 40 11 20 12 экран 29 Cincin kawin patah, katanya tanda tapak kematian juga. Ini, ini udah tanda berikutnya. Ya jangan benar, aku udah mau meninggal. Ma, kamu yakin udah mau masuk kantor? Yakin aja, emang kenapa? Ya gak apa-apa sih, kalau kamu udah yakin ya silahkan aja. Menurut kamu, aku udah siap belum? Kalau aku bilang sih kamu belum tenang. Nanti kalau ada yang salah di kantor, kamu jadi salah paham. Udah, kamu tenang aja ya. Sub indo by broth3rmax